Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada semoga anda semua sehat selalu amin ketemu lagi bersama aku Rina Halim di channel Twin Rantau nah di video kali ini aku mau mencabut apa ya slobor yang waktu itu aku tanam tapi karena bijinya kecil-kecil banget jadi aku nanamnya ada yang tiga biji ada yang dua biji jadi yang harusnya satu lubang satu lubang itu sebiji-sebiji ya jadi aku cabut yang selebihnya itu oke ikutin aku ya nah ini slobornya atau Chinese cabbage hybrid ya hybrid itu yang besar nah ini bijinya bijinya kecil-kecil banget sampai kadang nanamnya susah banget nih sebab terlalu kecil harusnya selubang itu sebiji saja ya teman-teman tapi karena kecil banget jadi kadang-kadang ada yang yang dua biji ada yang tiga biji nah yang dua biji atau tiga biji itu nanti kalau udah tumbuh harus dibuang anaknya itu nih teman-teman sayur putihnya udah pada keluar ya satu demi satu tuh ini hanya tiga hari saja udah tumbuh tapi belum semua keluar ya baru satu demi satu saja nah teman-teman slobor ini tumbuhnya itu cepet banget jadi ini baru seminggu udah besar-besar banget jadi harus dibuang yang tiga atau dua anak ya nah sekarang nih aku proses pembuangan anak yang ada beberapa anak ya dalam selubangnya ada yang tiga ada yang dua jadi harus disisakan satu aja jadi yang disisakannya yang paling cantik diantara dua atau tiganya itu jadi kita tinggalkan yang paling subur nah setelah proses pembuangan yang lainnya nanti yang tinggal sebiji anaknya itu semakin cepat membesarnya jadi dia tidak ada halangan lain diantara teman-temannya itu jadi semakin longgar ruang dia semakin cepat dia berkembang nah jadi pohonnya itu anaknya itu baru segini-segini ya karena banyak jadi ada orang-orang tuh bilang ini dimasak enak banget gitu jadi aku mau nyobain ya masak ini ini banyak banget jadi sayang mau dibuang ditanam lagi pun nggak bakalan hidup jadi aku mau memasaknya tuh banyak kan teman-teman jadi sayang dibuang sekarang nih aku mau masak dimasaknya cukup pakai bawang putih dan saus tiram aja nah ini dia teman-teman nih yang udah aku masak aku masaknya itu cuman pakai bawang putih dan saus tiram atau apa ya namanya nah ini dia kita cobain yuk enak kayak kayak sayur itu loh sayur apa ya sayur yang biasa orang Cina masak itu yang emm emm baru tumbuh tumbuh segini aja udah dimasak itu kayak sayur itu lumayan enak beda dengan slow burnnya loh rasanya enak banget mantap jadi teman-teman itu dia jadi kita tidak perlu bingung mau makan apa mau masak apa biasanya kalau ulat bisa makan berarti ulat atau kambing bisa makan berarti kita juga bisa makan dan ia tidak beracun tidak membahayakan kesehatan kita enak jadi teman-teman aku baru belajar makan sayur-sayuran ya sebenarnya dulu aku gak suka sayur-sayuran tapi sekarangnya aku belajar makan sayur-sayuran yang penting bisa makan sayur ini enak banget teman-teman jadi ikutin keseharian aku ya tunggu video-video yang akan datang terimakasih yang udah menonton dan terimakasih juga yang udah menyokong video-video aku di channel Twin Ranto ikutin terus ya perjalanan kehidupan Twin Ranto oke terimakasih dadah